Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya teman-temannya dengan channel kita seni dan teknologi apa kabar teman-teman semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya Amin Oke temen-temen ya di video kali ini kita kedatangan HP realme c3 bisa dilihat seperti ini tampilan bagian belakangnya temen-temen ya jadi kata orangnya nggak tahu tiba-tiba ada suara Google temen-temen atau yang biasa disebut tolbek bisa dilihat di bagian pinggir layar ini ada garis hijau ini menandakan HP ini tolbeknya aktif ya temen-temen ya Oke jadi bagaimana cara menonaktifkan tolbek di HP realme c3 seperti biasa ya temen-temen sebelum lanjut ya jangan lupa dibantu like ya di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan kita belajar bersama di channel kita nya seni dan teknologi dan semoga nantinya video ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya Amin Oke aktifkan juga nanti tombol lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan kalau channel kita ini lagi upload video terbaik terbaru dari channel seni dan teknologi ini temen-temen Oke bisa dilihat ya di pinggir-pinggirnya ada garis hijau tentunya kalau tolbek aktif ini tidak akan bisa disentuh menggunakan satu jari temen-temen ya kita harus menggunakan dua jari untuk menggerakkan layarnya atau menggeser atau menggunakan ya temen-temen bisa dilihat nah ini satu jari nggak bisa kita harus menggunakan dua jari temen-temen ya lalu kalau kita sudah tahu cara menggunakannya itu sebenarnya sangat mudah sekali kita menggerakkan layar itu menggunakan dua jari maka dia akan bisa bergerak seperti HP normal pada umumnya Oke jadi jika sudah tahu selanjutnya kita cari saja pengaturan atau setting bisa dilihat tampilan seperti ini kita pilih pengaturannya yang bagian atas ini kita ketuk sekali untuk memilih dan kita ketuk dua kali untuk membuka pengaturannya Oke setelah terbuka kita Scroll juga menggunakan dua jari ya temen-temen ya kalau satu jari nggak bisa harus menggunakan dua jari nah seperti ini Oke kalian juga bisa langsung mempratekkan ya temen-temen ya Coba saja dengan satu jari maka dia akan nggak bisa tergeser temen-temen ya kita harus menggunakan dua jari bisa dilihat seperti ini nah seperti itu kalian sudah benar selanjutnya kita cari namanya pengaturan tambahan ya temen-temen ya oke bisa dilihat kita Scroll menggunakan dua jari kita cari yang namanya pengaturan tambahan Oke nah ini temen-temen ya bisa dilihat ini di tengah kita ketuk sekali untuk memilih Oke bisa dilihat kita dekatkan dulu nah ini pengaturan tambahan kita ketuk sekali untuk memilih dan kita ketuk dua kali untuk membukanya temen-temen ya bisa dilihat Oke kita hilangkan dulu layar kuningnya ini nah biar cerah bisa dilihat ya kita ketuk sekali untuk memilih dan kita ketuk dua kali untuk membuka pengaturan tambahan ini bisa dilihat selanjutnya kita cari yang namanya aksibilitas ya temen-temen ya bisa dilihat ini pojok kanan bawah ada pintasan dari aksibilitas itu yang menyebabkan kalau kita tekan secara bersamaan tombol volume atas bawah maka tolbek akan aktif temen-temen ya oke sekarang kita cari aksibilitas nah ini seperti tadi kita ketuk dua kali untuk membukanya Oke bisa dilihat setelah terbuka kita pilih tolbek nah ini kita ketuk dua kali ya kita ketuk sekali untuk memilih dan ketuk dua kali untuk membukanya nah seperti ini selanjutnya kita hilangkan jantang pada tolbek kita ketuk dua kali selanjutnya kita pilih non-aktifkan kita ketuk sekali dan ketuk dua kali untuk menonaktifkannya disini tolbek sudah non-aktif ya temen-temen ya selanjutnya kita hilangkan pintasan pada aksibilitas ini temen-temen bisa dilihat seperti gambar ikon orang ini ya Oke kita pilih kembali dulu ini sudah non-aktif tolbeknya karena perlu diketahui kalau tolbek aktif itu ada suara Google ya temen-temen ya di sini suara dari video kita non-aktifkan ya ke ini menu aksibilitasnya kita non-aktifkan bisa dilihat sudah tidak ada jadi seperti ini lah teman-temannya cara menonaktifkan tolbek di HP realme j3 sangat mudah sekali nah ini bisa dilihat kita buka pengaturan lalu kita pilih tentang ponsel nah ini bisa dilihat tipenya ya ini adalah realme j3 bisa dilihat ya temen-temen ya Oke jadi seperti inilah caranya sangat mudah sekali kalian bisa buka pengaturan lalu setelan tambahan aksibilitas dan tolbek itu temen-temen Oke sangat mudah sekali Oke gitu saja temen-temen ya semoga video ini bisa bermanfaat sekali lagi terima kasih yang udah klik video ini ya jangan lupa dibantu like ya di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan kita belajar bersama di channel kita ini ya seni dan teknologi dan semoga nantinya video ini bisa bermanfaat untuk kita semua amin ke itu saja kita ketemu lagi di video selanjutnya dan saya kiri wabillahi taufiq walidayah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati